Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, Sakti dari channel Little Box Review. Kali ini saya tidak akan melakukan unboxing atau review, tapi saya akan sedikit melakukan custom ke mobil, mobil apa ya ini namanya ya, Sevi, custom Sevi 53. Kemarin setelah saya mencoba menghilangkan tampo di sekitar bodi mobil Sevi ini, sekarang saya akan mencoba mengecat ulang. Mobil ini menjadi warna putih, sepertinya akan terlihat lebih keren. Oke, langsung saja kita coba, oh iya saya akan membagikan apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan pengecatan ulang. Yang pertama, pasti kita harus merusak rivet di bawah ini, supaya antara base dan bodi bisa terpisah. Dan kemarin saya dapat ilmu dari Om Pong Kirits, dia menggunakan bur mata bur ukuran 5 mili atau 4,5 mili yang dibuat seperti ini. Supaya saat melakukan pengepuran menggunakan tangan ini, tangan kita aman, tidak terluka. Kebetulan juga ini sudah kemarin saya langsung praktek sama Om Pong. Langsung melakukan praktek, gimana sih antripet dari hotwirus ini. Dan ini kita lihat, kemarin sudah sempat saya bur dengan teknik yang dimiliki Om Pong. Dan hasilnya ini sudah bisa langsung lepas. Langsung saja ya. Oh iya ini berarti bur, yang pertama diperlukan bur tangan, ukuran 5 mili atau 4,5 mili. Lalu, oh iya untuk catnya sendiri, yang pertama kita pakai pilok, apa ini, RG ya. RG, pilok RG. RG, warna putih. Dan juga untuk Foxy-nya, sama juga pakai RG ini, kalengnya terlalu besar. Dan juga, oh iya kemarin sempat dikasih tips sama Om Pong katanya, Sebaiknya kalau sebelum ngecat itu, kita remove dulu catnya. Kalau memang kondisi catnya sudah jelek. Kalau sudah jelek, sudah banyak lecet, lebih baik di-remover dulu. Setelah dihilangkan catnya, lalu dicuci sampai bersih. Lalu baru kita melakukan, oh ada proses pengamplasan juga. Kalau memang bodinya terdapat barit yang cukup dalam, daripada nanti setelah dicat, malah jadi nggak rata catnya. Jadi harus diamplas dulu. Tapi kebetulan, mobil ini masih, kondisinya baru. Dan catnya masih mulus. Jadi, saya langsung melakukan pengecatan saja. Ya. Yang pertama-tama, kita buka rivetnya dulu. Karena ini sudah terbuka. Tinggal kita congkel. Sedikit berat. Karena mobil ini ceper, jadi nggak ada tempat untuk menyongkel menggunakan obeng atau apa. Jadi harus manual dengan hukum. Ya. Sudah terlepas yang depan. Ya. Jadi begini. Base-nya sendiri ini plastik. Di bagian interior. Gabung sama bumper depan dan belakang. Dan ini bodinya. Di sini ada kacanya juga. Kita lepas dulu kacanya. Ya. Jadi bagian ini yang nanti akan coba saya cat. Untuk pengecatannya nanti saya kasih videonya dikit saja ya. Soalnya kalau stand-by ngecat bodi di depan kamera. Saya takutnya catnya bisa nempel ke lensa. Jadi nanti malah nambahin kerjaan lagi. Kita langsung lanjut ke proses pengecatannya sedikit. Kita langsung lanjut ke proses pengecatan. Teman-teman jadi seperti ini setelah pengecatan pertama proses pengecatan pengecatan. Karena mobil ini tidak saya remove dulu catnya. Jadi tanpa remover. Jadi takutnya kalau terlalu tebal. Detail garis-garisnya jadi menghilang. Karena setelah ini masih ada satu cat lagi warna putih. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadinya setelah proses pengecatan poxy. Langsung kita lanjut lagi pengecatan warna putih. Ya. Jadi seperti ini teman-teman setelah dicat. Bisa kita lihat disini. Aduh jatuh. Ini setelah saya cat warna putih dan finishing menggunakan clear. Jadi nampak lebih fresh. Ya. Langsung aja kita pasang ke base-nya. Keren ini minimalis ini jadinya. Kita pasang. Keren. 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 Tinggal kita tekan Yang depan juga Bentar kan dulu Sepertinya ada yang nyangkut Oke setelah kita pasang Jadinya seperti ini teman teman Lebih bersih Dan sangat Elegant menurut saya Gimana teman teman Jadinya Keren kan Mungkin untuk next projectnya Akan Saya pasang Dekal Mungkin Jangan lupa Comment Like dan subscribe channel Little Box Review Dan follow IG saya Garasi HWku Nantikan video-video saya berikutnya See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.